Intro Mengawali tahun 2020, PMK Prisjan Lebong menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pujabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Prisjan Lebong. Pada kegiatan yang digelar Senin Petang 6 Januari 2020 bertempat di ruang pola PEM dari Prisjan Lebong, sebanyak 281 orang pejabat eselon 2, 3, dan 4 resmi dilantik. Bupati Prisjan Lebong Ahmad Hijazi menuturkan pelantikan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada di lingkungan PEMK Prisjan Lebong. Kedepannya Hijazi berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan baik dan berintegritas dalam mencapai keseragaman tujuan, yaitu memberikan pelayanan maksimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan petang itu sek dari Januabong RAD ini, unsur FKPD, para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan PEMK Prisjan Lebong. Ya jadi begini, di samping kita mengisi kekosongan, seperti kita lihat selama ini kan ada 15 jabatan eselon 2 yang kosong, ini sudah ini hasil asismen, ada beberapa puluh juga jabatan eselon 3 yang kosong, ini juga hasil asismen. Kita tempatkan, dan kemasa eselon golongan 4, golongan 4 memang kita melihat daripada selama ini kinerja dan kinerja mereka, kita tetapkan isi tempat yang kosong. Jadi seharusnya sampai ini, kalaupun ada paling 2% kosong, itu hilang, bukan berarti kita tidak menghubungi, tapi hilang. Sangat berharap kepada mereka, kenapa saya isi semua, supaya semua organisasi itu bisa bergerak, dengan organisasi ini bisa semua apa yang dicapai selama ini bisa dipertahankan, terutama WTP, WTP harus dipertahankan oleh semua unsur FKPD, sehingga kita isi ini untuk mempertahankan itu, supaya dia bergerak, bekerja, betul-betul dengan hilang. Tadi kan saya katakan, bekerja ilas, jangan minta kepuasan, kalau puas tidak mungkin, saya bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak, saya akan memberikan pelayanan kepada mereka, nah kita juga melayani kepada masyarakat, bagaimana kita membangun kebersamaan, tadi itu kalian menurut saya, sehingga apa yang akan dicapai adalah jangkau, sampai kita sejahtera dapat kita capai dengan masyarakat, jangkau akan jadi sejahtera, kalau kita rasa ada kebersamaan. Terima kasih telah menonton!